Peninggalan peradaban Yunani kuno, ada apa saja ya? Ada beberapa bentuk peninggalan peradaban Yunani kuno yang bahkan tidak hanya disimpan di museum, tapi masih dilakukan hingga saat ini. Bahkan beberapa peninggalan tersebut juga menjadi inspirasi bagi para seniman atau arsitektur dalam membuat berbagai hal baru. Kata Yunani sebenarnya berasal dari sebuah nama kota paling timur di Yunani, yaitu Lonia. Meski dijuluki dengan Yunani, orang asli Yunani justru menyebut wilayah tersebut dengan nama Helas, sedangkan orang Yunani menyebut dirinya dengan nama Helenes. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Wilayah Yunani kuno terkenal sangat luas, terlebih pada masa pemerintahan Alexander Agung. Saat itu Yunani kuno memiliki wilayah di ujung Semenandung Balkan hingga ke wilayah India. Dengan wilayah kekuasaan yang luas, tidak mengherankan bila ada banyak peninggalan dari masa Yunani kuno. Hingga saat ini, teman-teman masih bisa menemukan peninggalan dalam bentuk seni bangunan, karya sastra, hingga pekan olahraga yang bernama Olimpiade. Berikut adalah lima bentuk peninggalan pada masa Yunani kuno. Pertama, seni bangunan dan seni pahat. Pada masa Yunani kuno, ada banyak bangunan berupa kuil yang dibangun dengan gaya doria, juga patung, atau ukiran terkenal. Kuil pada masa Yunani kuno itu bukan hanya bangunan biasa, teman-teman, tapi bangunan yang dibuat dengan memperhitungkan keindahan. Pada bagian dalam kuil, terdapat patung dewa-dewa yang diakini sebagai pelindung. Seni bangunan pada masa Yunani kuno, beberapa ditemukan dalam kondisi masih baik dan terlihat jelas keunikannya. Bentuk bangunan, ukiran, dan patung tersebut kini menjadi sumber inspirasi dalam seni bangunan dan seni pahat. Kuil peninggalan Yunani kuno antara lain Temple of Olympian Zeus, the Parthenon, the Erectum, Temple of Apollo, Temple of Artemis, dan Valley of the Temples. Selain seni bangunan dan seni pahat, zaman Yunani kuno juga memiliki peninggalan berupa karya sastra. Pada masa tersebut, sudah ada beberapa syair puisi yang ditulis dalam sebuah lempengan tanah liat. Salah satu sastrawan terkenal pada masa Yunani kuno adalah Homerus. Pada masa itu, Homerus menulis Kitab Iliat dan Odisea. Kitab Iliat merupakan sebuah kitab yang bercerita tentang perang Troya. Peninggalan dari zaman Yunani kuno lainnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno berkembang dengan baik hingga memunculkan banyak teknologi canggih. Beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu adalah perahu layar yang memanfaatkan arah angin untuk bergerak. Selain itu, ada juga peralatan dari tanah liat hingga karya dari logam. Yunani kuno juga memiliki ilmu pengetahuan tentang arsitektur yang menjadi dasar ilmu bangunan saat ini. Nah, selain menghasilkan teknologi atau barang, ilmu pengetahuan berupa pemikiran-pemikiran juga dihasilkan pada masa Yunani kuno. Ada banyak karya filsafat yang diterjemahkan dan digunakan hingga saat ini. Para filsuf yang terkenal pada zaman Yunani kuno hingga saat ini adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Peninggalan Yunani kuno yang sangat terkenal lainnya adalah Olimpiade. Olimpiade adalah pekan olahraga yang sudah dilakukan sejak tahun 776 sebelum masehi. Pada masa itu, kegiatan Olimpiade dilakukan untuk memberikan penghormatan pada Dewa Zeus yang selalu dilakukan di Gunung Olimpia. Kegiatan pekan olahraga itu hingga kini masih diselenggarakan dengan beberapa perubahan untuk menyesuaikan kondisi saat ini, teman-teman. Nah, itulah beberapa peninggalan Yunani kuno yang masih berguna hingga saat ini. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!